Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratus Syekh Kihasyimasyari, pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, petani adalah penolong negeri, akan tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat perhatikan upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Sudah sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan pencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya, tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan, etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin sudah sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan, keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antargenerasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Sudara-sudara sekalian, rakyat harus dilibatkan. Rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat. Pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu, kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang. Para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat, negara menunggu langkah kita berseruah. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa Quran menyatakan Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Bahkan, Paus Franciscus juga mengingatkan kepada kita semua. Posisi yang agak rawan masa depan kita. Kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan. Jangan ngangkangi aturan. Jangan sembrono. Ojo, sakar BDW. Sudara-sudara sekalian, insya Allah kalau Amin mendapatkan mandat, kita akan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita akan anggaran untuk mengatasi krisis iklim, kita tingkatkan secara signifikan, termasuk riset sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan. Kita sahkan RUU masyarakat adat secepat-cepatnya. Dana subsidi atau dana untuk masyarakat desa, kita tingkatkan 5 miliar per tahun agar warga desa dapat menikmati pembangunan. Yang selanjutnya, kita juga akan teruskan subsidi BBM untuk masyarakat miskin, petani, nelayan miskin, dan kelompok rentan lainnya. Transportasi publik menggunakan energi listrik juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi dengan cara pembangunan kota. Reforma agraria harus dieksekusi untuk memangkas ketimbangan. Saatnya kita berubah, saatnya kita pilih perubahan. Terima kasih.